Pemirsa berbagai peninggalan peradaban Islam di tanah air ini masih terpelihara dengan baik di Majene, Sulawesi Barat. Sebuah Al-Quran kuno hampir berusia 400 tahun. Ini dirawat dengan baik dan uniknya Al-Quran tersebut merupakan tulisan tangan. Dan untuk lebih jelasnya kita akan bergabung dengan Elita Mega langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan keunikan Al-Quran kuno tersebut? Selamat sore Hariman. Ya betul sekali memang banyak peninggalan peradaban Islam yang dimana salah satunya adalah peninggalan sebuah Al-Quran kuno yang berada di Majene, Sulawesi Barat. Dimana memang Al-Quran ini sudah ada sejak 400 tahun lalu. Dan ternyata memang Al-Quran ini merupakan Al-Quran dengan hasil tulis tangan langsung dari seorang ulama penyebar agama Islam di Majene, di bandar maksud kami Sulawesi Barat. Dan merupakan salah satu Al-Quran yang ditulis dengan tinta dari getah pohon. Dan saat ini Al-Quran kuno ini dirawat oleh pengurus masjid yang juga masih keturunan dari Sheikh Abdul Manan, yakni keluarga Haji Muhammad Agus, Muhammad Gawus. Dan Al-Quran ini memang saat ini disimpan di kompleks masjid Purbakala Sheikh Abdul Manan, perbukitan Salabose, Majene, Sulawesi Barat. Dimana memang metode penyimpanan yang digunakannya sendiri cukup sederhana, yakni disimpan dalam kota kayu. Dan sebelumnya memang Al-Quran ini ditulis oleh salah seorang ulama yang merupakan penyebar agama Islam di Sulawesi Barat. Dan Al-Quran yang terdiri dari 400 halaman ini tidak setiap hari dikeluarkan, Hariman, karena memang hanya dikeluarkan pada hari-hari tertentu saja. Misalnya pada saat peringatan nuzulul Quran di pertengahan Ramadan atau saat maulid Nabi Muhammad. Dan selain itu, Hariman, saat ini saya sedang berada di Masjid Raya Makassar. Dimana disini terdapat suatu Al-Quran raksasa dengan ukuran besar begitu. Dengan ukuran sekitar 1 x 1,5 meter dan beratnya hampir 600 kilogram. Dimana Al-Quran yang berukuran besar ini ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Fakih dan menghabiskan waktu selama 12 bulan. Ya, Hariman. Baik. Hariman. Terima kasih Elita Mega melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.